Di limur pacar cerah gemelakan Mengusir kabut kita Menggugah kaum muslim ini Tinggalkan peraduan Lihatlah matahari dalam ini Di hukum timur sana Seru wakilahi rohbi Sabina wa atakna Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasda'inuhu wa nasda'wfiyuh Wa na'udhu billahi min syururi amin kusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillah falamun illallah Wa man yudil falamun illallah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La namiyya wa la rasulah wa adat Allahumma sali wa salim Ala nabi na muhammadin Wa ala alihi wa sabihi wa mawala Wa man tabi'ahum ihsan ila yawmil kiyama Allahumma salimma salimma Al-Fatihah 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 dan supaya Allah memahaminya Al-Mu'min ayat 67 sidang yu'at yang dimuliakan Allah itulah yang disebut dengan sunnatullah semua berjalan semua kemudian berkembang dan berputar sesuai dengan siklus yang ganda bila Allah SWT yang mahu kuasa yang memberikan amanan kepada orang-orang yang dikandakinya dan apapun yang kita miliki dan bahkan diri kita sendiri sebagai individu adalah merupakan amanah kehidupan dari Allah SWT kita harus menjaga dan menjalankan amanah tersebut sesuai dengan tatangan dan tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasul-Rasulnya semua akan dimitai pertanggung jawabannya dihadapan Allah SWT kemudian mengenai cara apa yang harus kita jalani sebagai hamba Allah SWT kita harus sadar bahwa dengan amanah ini sebenarnya akan menuntun kita untuk selalu ingat kepada pencipta alam semestari yaitu Allah SWT dalam proses merengkung hidup dan kehidupan di dunia makhluk manusia tak kecuali akan terus bergantung kepada zat yang ada di luar dirinya oleh karena itu perlu improviksi diri apakah selama ini kita dan kehidupan keseharian masih tetap konsisten untuk menyesuaikan kehendak hasrat kehidupan kita dengan kehendak dan hasrat penciplanya berserta tatangan dan tuntunan yang telah ditetapkan hadirin dalam kaitan ini seorang tokoh perintis sosiologi yang selalu sebagai sosiolog agama memberikan analisis berdasarkan pengalaman dan keagamaan dan dibuktikan dengan penelitian yang kemudian melahirkan teori yang berkaitan dengan kebutuhan manusia terhadap zat yang ada di luar dirinya yaitu Tuhan atau agama dalam teori tersebut dirumuskan ada tiga hal yang dijelaskan secara gampang sebagai suatu penelitian yang tidak bisa ditolak dan harus diterima yang pertama adalah bahwa hidup manusia itu tidak penentu hal ini dicontohkan dengan seorang yang mempergian ke suatu tempat tentu tidak akan ada manusia yang menginginkan dalam perjalanan yang mengalami kecelakaan atau mati di jalan yang pasti setiap orang mempunyai imin selamat sampai tujuan tetapi hadirin apa yang terjadi di luar perhitungan tiba-tiba terjadi kecelakaan yang mengakibatkan patah tangan atau kaki oleh karena itu dalam hidup apapun manusia hanya mampu merencanakan tapi keputusan akhir tetap ada pada kekuasaan Allah SWT yang kedua hadirin bahwa manusia dalam kondisi lemah hal ini bukan berarti hidup manusia dalam kondisi lemah tidak berdaya tapi hal ini dituduhkan dengan sebuah contoh yang kemudian ekspresikan dengan sebuah pertanyaan apakah anda selalu berdoa dan mengilukan kehidupan jawabannya akan diperoleh hampir dapat dipastikan ya saya memang sering berdoa ketika saya tidak sampai pun orang yang berperilang kehidupan menurut penilaian awam sudah sangat rusak moral tidak pernah mau kalah dalam segala hal sok pinter dan sebagainya pada saat tertentu pada seorang tersebut minimal mengatakan mudah-mudahan ini sebagai perwujudan permohonan kepada Allah apalagi pada saat penting yang menipa dirinya kalau demikian hal yang kata semoga dan bermudahan itu dialamankan kepada siapa jawabannya siapa lagi yang terlakukan kepada zat yang ada di luar dirinya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga hadirin yang patut diperhatikan adalah bahwa manusia dalam hidupnya selalu dalam keadaan serba kekurangan serba mengharap orang yang awalnya berjalan kaki setiap pembergian kemana saja pada saat bersamaan ia berkeinginan untuk memiliki sebuah sepeda setelah sepeda dimiliki ia akan berpikir lagi bagaimana untuk dapat mempunyai sepeda motor dengan kepemilikannya sepeda motor itu ia pun belum merasa puas dan pada saatnya ingin membeli mobil begitu seterusnya dan tidak menutup kemungkinan ia akan menginginkan bagaimana dapat memiliki pesawat pribadi dan seterusnya tidak pernah terpenuhi rasa puas kepada dirinya kalau dikaitkan dengan makan orang yang sehari-harinya serba kekurangan akan berbicara hari ini makan apa besok apa lagi yang akan dimakan demikianlah manusia dan sifat kemanusiaannya hadirin rahimahku Allah tepat kita pahami bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak membutuhkan yaitu Allah SWT oleh sebab itu semakin jelas dan gamblang apapun yang dilakukan kalau tidak berdasar pada ketanang dan tuntunan agama yang kemudian di ekspresikan dengan akhlak kuliah maka ketanang hidup kita akan menjadi rusak hadirin berbagai macam krisis yang terjadi saat ini yang barang-barang sangat sulit menyebut satu persatu sehingga disebut sebagai krisis multidimensional ini adalah hanya merupakan imbas dari krisis akhlak sudah seberapa jauh kita melakukan introveksi sehingga ada ketahuan secara jelas aplikasi akhlak kita sebuah pertanyaan yang tidak akan dijawab kecuali oleh diri kita sendiri atau justru kita akan tetap pasti mempertahankan dan menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan kebanyakan orang menganggap enteng ketanang dan tuntunan agama atau kalau akan tetap berprinsip mengikuti arus ketimbang diribas oleh arus walaupun lurus kasat mata dan apalagi secara naurya dan katakurani itu berperasalah dan berkentangan dengan agama karenanya janganlah kita terlena dengan segala apa yang kita miliki baik itu berupa jebatan, kerudukan, pangkat dan sebagainya kekuasaan dan kekayaan sebab semua itu adalah cobaan dan amanat dari Allah SWT Allah berkirman Allah SWT 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 Allah SWT